Begitu Ahok dinyatakan sebagai tersangka, yang kita cukup heran, Ahok belum juga ditangkap, saudara sekalian. Padahal dalam kasus ini hampir tidak ada orang yang lolos. Kalau sudah menimbulkan kemarahan orang, pasti ditangkap. Bahkan periksa belakangan, tangkap dulu, amankan dulu, baru periksa, begitu. Ini Ahok sudah sampai jutaan orang turun, tidak juga ditangkap, saudara sekalian. Sudah jadi tersangka tidak ditangkap. Saya mau nanya, kira-kira adil atau tidak? Adil atau tidak? Kita lihat bagaimana kalau peribumi, ada permadi SH. Begitu dia dituduh, begitu dia dilaporkan ke polisi, kena pasal penistaan agama, langsung ditangkap. Leah Aminuddin yang mengaku jadi Malaikat Jibril, dilaporkan ke polisi, langsung ditangkap. Ada lagi di Cirebon yang mengaku jadi Tuhan. Dilaporkan ke polisi, langsung ditangkap. Hebat polisi kita, bisa nangkap Tuhan dan Malaikat. Ada lagi Nabi Palsu, Musadek. Tadinya hampir tidak ditangkap. Begitu FVI membuat tim pemburu Nabi Palsu, kami kasih ultimatum 2x24 jam. Tidak ditangkap, kami yang tangkap. Ternyata 2x24 jam belum juga ditangkap. Baru kami cari ke rumah-rumah mereka. Begitu lihat ini FVI serius nyari ke rumah-rumah mereka. Wah berarti ini sudah ada gejala keamanan, langsung ditangkap. Nabi ditangkap. Kesian tuh Nabi gak punya mu'jizat. Ada lagi yang mengaku jadi Imam Mahdi. Ditangkap juga. Yang mengaku jadi aneka macam. Para penista agama sudah sekalian. Semua ditangkap, gak ada yang tidak ditangkap. Kenapa? Karena Indonesia negara berketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama negara kita. Betul? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia, negara Indonesia, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga tidak boleh siapapun yang menista agama, menista ayat suci, menghina ayat Tuhan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Betul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.